Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abunya meninggal ketika Bujang masih kecil Mereka bekerja mencari kayu Bujang juga sering ikut melayan mencari ikan Ibunya Bujang pandai membuat tapai dan menjualnya Bujang suka sekali tapai buatan ibunya Setiap si ibu tidak pergi berjualan tapai selalu disisakan sebagai tentu anak kesayangannya Pada suatu hari mereka bekerja mencari kayu hingga sampai ke sebuah bukit Bujang melihat perang besar melewati pulau yang tepatinya Ia pun berhayal menjadi seorang kah koda yang membawa perang besar mengarungi lautan lepas Pada suatu hari mereka pergi ke perkampungan layar untuk menjual anak-anak ikan, kayu, dan tapai Mereka bertemu saudagar yang baik hati Saudagar itu senang sekali Melihat Bujang, ia ingin mengajak Bujang berlayar bersama Bujang pun merasa sangat senang Ibarat kata orang, bujuk disinta, ulam pun tiba Sesampainya di rumah, Bujang merengek-rengek meminta ibunya Mak akan mengisikannya pergi berlayar Sampai hati kau, Mak Gelak, kalau kau pergi, Mak akan tinggal sendiri Mak dah tua, kepadai siapa lagi Mak bersandar di tempat itu, tolong Jauh dari lukuk hati Bujang Ia pun tak puasa Tapi niatnya sudah sangat kuat Mak, gelak kalau Bujang pergi Bujang akan menghubungkan uang yang banyak Kita bisa bawa rumah, beli baju Mak yang cantik Percayalah, Mak Bujang pasti akan balik Baiklah, Mak Emak yang sui engkau Hati-hati kerja di tempat orang Selalu berpulih bahasa Sampai waktunya, sang ibu melepaskan kepergian anaknya Tahun-tahun, lahir Bujang berlayar Tapi, tak ada kabar Sang ibu sudah semakin tua Ia tidak kuat mencari kayu Sehingga hidup hanya menjual Setiap ada perahu yang berlaku Selalu ia hampiri dan bertanya Apakah ada anaknya yang bernama Bujang Tapi, semua menjawab tidak tahu Tapi, di sementara itu Di tempat yang berbeda Bujang telah menjadi saudara-saudara kaya raya Ia menjadi sombong Lupa diri Dan lupa darah tanah Ia sangat lupa kepada ibunya Suatu ketika, perahu Bujang Kehabisan air minum Ia memerintahkan anak buahnya Untuk berlabuh di sebuah pulau Ia lupa bahwa pulau tersebut adalah pulau Dan di tempat di udangnya Maka, perintah tersebut Didengar oleh ibunya Bujang Dan ia langsung hampir sampannya Ke kapal tersebut Dan bertanya Wahai orang muda Apakah ada anak yang bernama Bujang Bujang, buda yang mana satu Diperahuni ada yang bernama Bujang Tapi, dia adalah saudara kaya Yang menjadi tuan kami Sampai hati engkau, nak Ini aku, makbu Seburuk-buruknya aku adalah Makbu, Jang Pergi Pergi Kau bukan makbu Lalu, ia melemparkan galah ke perempuan itu Untungnya tidak sampai terjadi ke laut Namun, manusia lapang yang dipegangnya terjadi ke laut Lihat itu, Jang Iya, itu pasti Bujang Dia sudah berlayar bertanggung-tanggung Tapi tidak kurang Bujang anakku, ini emak Bujang Bujang, ini emak Tuarlah, nak Emak di bawah tampai Terjadi kesukaan kau Melihat ke arah tersebut Salah seorang anak Bujang langsung melaporkan hal tersebut Kepada Bujang 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 keluar dengan perasaan marah Saat bertemu wanita itu Darah Bujang bergesin Dia ingat bahwa Kepada itu adalah ibunya Tapi malu untuk mengakuinya Pergi Kau bukan makbu Makku cantik Hei perempuan tua burung Pergilah kau Pergi Sampai hati kau, nak Aku yang lahirkan dan membesarkanmu Setelah Mengucapkan perkataan itu Tiba-tiba Angin bertiuk kencang Petir bergemuruh Gilat menyambar-nyambar Kapal Bujang pun Dihantang badai Lalu kapalnya Tergelam Tiba-tiba Kean ceripan terjadi Di tempat yang bunuh Sampai tersampak Muncullah ke beberapa pulau Para pelau yang lewat Di pulau tersebut Menampangkan pulau tersebut Pulau tersebut Korangnya di sekitar ini adalah Jadilah anak yang membakti Kepada orang tua Pertama ibu Jangan menjadi anak yang Sombong Ketika Ya sudah payah Dan melupakan kebaikan orang lain Demikian cerita yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan Mohon maafkan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh